Oke, jadi sekarang gue bakal mengerasai tentang lasotool Nah, di lasotool ini kalian bisa mengklik lambang ini Atau kalian bisa pencet L di keyboard kalian Nah, di lasotool ini fungsinya adalah untuk meseleksi Nah, di lasotool itu ada 3 Yang pertama lasotool yang biasa Yang kedua ada poligonal lasotool Yang ketiga ada magnetic lasotool Kalau lasotool yang biasa, kita bisa Membuat bentuk seleksinya bebas Bisa begini, bisa walaupun itu Nah, nanti dia akan meseleksi seperti ini Nah, untuk menghilangkan seleksinya Kalian bisa mencet Ctrl D Nah, yang kedua itu ada poligonal lasotool Kalau poligonal lasotool itu ketika kita cukup Hanya mengklik saja Nah, nanti ini akan mengikuti gitu Nah, tapi kalau poligonal itu dia bentuknya garis Seperti ini dia nggak bisa dilompongin Nah, ini juga sama Ya, kalau pengen menghilangkan seleksinya Kita bisa mencet Ctrl D Nah, terus yang ketiga itu ada magnetic lasotool Kalau magnetic lasotool itu kita bisa Sama kita klik tapi kita nggak usah neken Dan kita hanya menggerakkan begini Tapi ini tuh hampir sama seperti yang kedua Tapi dia bisa kita ubah-ubah gitu bentuknya Kita bisa lempungin kayak gini Nah, nanti kalau udah akan kayak gini Nanti ini juga bisa ditarik gitu Kalau udah diseleksi Nah, untuk pengennya deseleknya itu Kita pencet Ctrl D Nah, hilang Oke, selesai itu aja Sub indo by broth3rmax